Apaan nih? Oh, aku tahu. Ya ampun, mana mungkin kita bisa dapat iPhone baru segampang ini. Bentar, apaan tuh? Aku setuju sama cewek yang rambut pink. Aneh banget. Oke, aku jadi cici. Kenapa bukan mainan aja? Tapi boleh juga sih buat dipakai pas lagi darurat. Tuh, bener kan? Ini darurat. Dan pas satu kamar mandi tutup, semoga yang lainnya buka. Lihat, dia pasti ngeliatin karena iri sama warna rambutnya. Ya ampun, kita semua tahu dia mau ngapain. Kamu boleh berpaling sebentar dan mungkin klik tombol subscribe dulu. Loh, kok di luar juga tetap nggak ada privasi? Tidak ada yang sebanding sama nikmatnya pipis berdiri. Datanglah, terang. Harganya segini. Kalau semahal ini, sekalian sama celana tahan air lah. Cairan biru? Hati-hati, nanti kotor. Eh, berhasil. Tapi jangan-jangan, begitu kamu beli ini, baju tie-dye bakal eksis lagi. Aku juga pengen punya cara yang bersih dan gampang buat bawa tanah basah kemana-mana. Wow, bersih banget. Dia mau ngapain? Oh, imutnya. Sekarang dia bisa ngajak mereka jalan-jalan. Begitu dia tahu soal laundry, dia pasti bakal ngasih bintang lima. Drone? Aku kira fidget spinner raksasa. Tapi dengan uang segitu, ini drone yang murah. Terutama kalau dilengkapi alat tangan ini. Kalau dipikir-pikir, drone ini kayak fidget spinner yang bisa muter untukmu. Dengan lampu keren. Oh, gawat nih. Semoga ada asuransinya. Hati-hati, aku udah kehilangan banyak burung dan balon pas ngajak mereka main di luar. Sip, sekarang dronenya nyerang orang. Udah kayak burung peliharaanku. Gawat, dronenya nyangkut di pohon ya. Kok gak kelihatan? Dia seharusnya beli bumerang. Itu baru gak bakal hilang. Setelah kupikir-pikir, jangan nyebut bumerang di depan drone. Nanti dia malah terinspirasi. Bintang tiga, bukan salah dronenya kalau kamu payah nerbanginnya. Payung semahal ini. Kalau harganya segitu, payung ini pasti ajaib atau punya gagang bebek. Aduh, jangan buka di dalam. Hmm, kukira hujan bakal turun dari atap. Oke, payung ini kuat. Aku akuin. Oh, kayaknya seru. Untung dia bekerja pakai helm keselamatan mereka. Keren. Setelah mencahit semangka itu, ayo keluar dan cari pinata. Wow, ini bakal super berguna kapanpun. Kamu perlu berdiri di udara. Bisa dibilang, kamu kayak bawa payung dan tongkat bisbol. Apa? Wow. Hei, kalau minumannya perlu dituang, mending minum langsung dari botolnya. Agak mirip permen jelly botol soda ya. Apa harus digigit juga? Kalau begini, kenapa minum soda jadi malah serepot ini ya? Minum soda di gym itu nggak baik, tapi enak sih. Mending dia pakai helm soda aja nggak sih? Oh, sempurna buat hari yang panas. Ah, tenang dong. Kamu aja bawa boneka ke taman. Selain itu, kalau kamu pergi ke tempat yang nyediain isi ulang gratis, gadget ini makin sepadan. Kami nggak butuh alat-alat rumit. Kereta mainan aja udah worth it. Ini level selanjutnya dari domino hitam putih. Tapi pelangi ini kekurangan beberapa warna. Keren, dominonya tersusun sendiri. Semoga kereta ini bisa ngambil semuanya lagi. Wow. Oh, keretanya lupa berhenti. Kita juga mesti jatuhin sendiri. Bentar. Awas tombolnya. Tiga, dua, satu. Kita harus masang tanda bahaya di sekitar tombol itu. Oke, lain kali susun dominanya sendiri ya. Tunggu bentar. Kalau soal hula hoop, lebih besar lebih bagus. Saking kecilnya, ini lebih cocok buat belalang sembah peliharaanmu. Dia mau seru-seruan pakai ini. Kayaknya benda jingga itu bakal terus menamparmu. Kamu pasti ngira dengan teknologi ini, hula hoopnya bakal muter sendiri. Jadi kayaknya benda ini rusak. Nah, coba yang ini aja. Nah, gitu dong. Hula hoop klasik siap membantu. Hah? Satu bintang masih kebanyakan. Pembuat jus manual. Sekarang peras pakai tangan aja. Wow. Langit-langitnya lagi baik hari ini. Kalau ini berhasil, alat pembuat mentega juga harus kembali. Shish. Kayaknya sakit. Segitu doang. Pantes orang-orang lebih suka jus apel. Aduh, buang-buang gelas aja sih. Kawat. Dia mau ngapain pakai mainan squishy itu? Ah, kayak dari film horor. Ya ampun. Berubah jadi susu. Atau emang isinya susu? Aku yakin apapun isinya, itu pasti nggak bisa dimakan. Oh, keren banget ya. Sampai ketemu lagi. Sampai. B прекрасnya. Sampai ketemu lagi. Nah-mana. Tepantai. Sampai. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!